Intro Angka kematian ibu atau AKI menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya, tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil selama kehamilan. Di kecamatan Singaparna ada kelompok bakpia yang turut andil dalam menurunkan AKI dan AKB. Kelompok ini merupakan kesadaran warga terhadap ibu hamil. Bakpia sendiri merupakan singkatan dari bapak-bapak peduli kesehatan ibu dan anak. Mayoritas di kecamatan Singaparna, bapak-bapak berprofesi sebagai perantau. Artinya, jika suaminya sedang berada di luar kota dan istrinya sedang dalam keadaan mengandung, maka bapak-bapak ini turut menjaga dan peduli akan keselamatan ibu dan bayi. Apalagi ketika akan melahirkan, jika suaminya tidak ada atau sedang di perantauan, maka bapak-bapak yang berada di sekitarlah yang mengurusi segalanya, termasuk pertanggungjawaban apabila si ibu hamil harus dilarikan ke rumah sakit. Salah juga karena memang angka kematian ibu dan angka kematian bayi atau anak, maka ini salah satu kendala yang di baik tingkat anak-anak maupun di keempatan kita. Jadi dengan adanya bakpia ini, saya mau kita mohon, jangan lagi ada angka kematian ibu dan angka kematian bayi di kecamatan Singaparna. Maksudnya, agar kita yang mengembangkan tentunya inovasi-inovasi yang dicintakan oleh masyarakat sendiri. Karena kalau masyarakat peduli, pastinya akan peduli kepedulian sosialnya. Ada faktor lain yang ikut berpengaruh terjadinya AKI dan AKB. Berikut penyebab utama angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir. 1. Masih ada kesenjangan akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas. 2. Keterlambatan mendapat pertolongan pada keadaan darurat. 3. Pengetahuan tentang pendidikan kesehatan reproduksi yang belum memadai. 4. Deteksi awal dan upaya pencegahan yang belum maksimal untuk penyakit komplikasi kehamilan, seperti malaria, tuberkulosis, hepatitis B, diabetes mellitus, jantung, dan obesitas. 5. Belum terpadunya data dan sistem informasi kesehatan yang berpengaruh pada pengambilan kebijakan. Dan yang terakhir, regulasi yang tumpang tindih dan bias gender. 5. Pengetahuan tentang pendidikan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan terhadap pelayanan.